Hai selamat malam teman-teman ini baru makan habis berbuka puasa baru makan ya guys Hai ini nasinya kebanyakan ini jadi saya harus diet ini lauknya lauknya petek sama kerang petek kerang nih tuh ya ini nafsu apa bikin nafsu makan bertambah nih malam-malam makan petek ya nanti kalau buang air kecil ini harus disiram dengan wangi-wangiannya ya kalau enggak baunya huuh tapi biar bau enak nah ini lauknya Hai nih labu ya eh pepaya ya ini pepaya ini sejenis kerang nih tuh kan jadi di lempah darat ini lempah darat kita makan tuh enak loh guys ini bumbunya cabai kecil bawang merah ama terasi ini ya di hancurin ya diulek terus dikasih air direbus deh enak nih ini salah satu ciri khas pakanan orang bangka selatan khususnya tobo alia tuh kalau ini nah ini pakai cabai besar cabai kecil bawang bawang merah bawang putih sama kemiri ya terus ditumis ya ditumis sampai matang bumbunya nah lalu dikasih kerang ya karena ini udah direbus ini kerang darah guys kerang darah terus peteknya juga udah di apa di rebus baru ditumis deh sampai matang guh mantap ya enak endul-endul-endul Oke selamat makan ya guys nih Bunda-bunda udah maka pada makan belum saya kalau habis berbuka puasa baru makan guys ya habis sholat terawih baru makan karena kalau habis berbuka puasa itu terasa kenyang sekali ya jadi kalau habis berbuka sholat maghrib habis itu langsung sholat terawih pulang itu baru makan ya makannya nggak usah banyak ya nggak boleh banyak karena saya harus mengatur pola makan karena udah nggak bisa lagi sembarangan makan ya sebenarnya nggak boleh lagi makan nasi putih tapi karena nggak ada nasi merahnya ya daripada nggak makan nasi ya saya nggak tahan kalau nggak makan nasi badannya lemes ya jadi makan oke oke teman-teman mudah-mudah saya makan dulu ya jangan lupa di subscribe ya di like comment and share ya bye bye